Dan oleh Tuhan bukan karena pertengkaran, tapi karena kita menerima Lydia di dalam kehidupan kita, Mah. Mah, apalagi nggak curiga kalau Papa memberikan kasih sayang jauh lebih banyak kepada Lydia dibanding kepada Mas Fadli, Mas Haikal, dan juga Erna. Bicara apa sih? Pak, Erna bicara tentang kecurigaan bahwa Papa mempunyai hubungan khusus dengan almarhumah ibunya Lydia. Jadi Lydia itu adalah darah dari Papa sendiri. Ya kan, Ma? Papa? 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 Apa saya lakukan kepada anak-anak saya? Erna, sayang. Erna. Erna, dengar Mama. Dengar Mama, sayang. Mama tahu kamu marah. Mama tahu kamu emosional. Tapi apa yang tadi kamu bilang sama Papa itu sangat melukai perasaan Papa. Dan juga perasaan Mama, sayang. Dan Mama yakin sekali Papa sekarang sangat sedih melihat sikap kamu barusan. Papa memang pantas, Ma, terluka. Papa lampar Erna. Seperti Erna ini bukan darah dagingnya, Ma. Karena Erna itu sudah membuka kenyataan tentang ayah Papa di depan Mama. Ayah yang selama ini disembunyikan Papa, Ma. Erna, Erna kamu nggak boleh bicara seperti itu. Jangan, sayang. Kamu tahu itu nggak benar. Tapi Mama tidak akan menanyakan dari mana datangnya pikiran itu, sayang. Kamu sudah menuduh Papa dengan hal-hal yang kamu yakini bahwa itu benar. Padahal kamu tahu sekali bahwa itu tidak betul, sayang. Oh, Erna. Jangan bicara seperti itu, sayang. Papa sangat kecewa. Mama juga sedih sekali. Jangan bicara seperti itu sama orang tua, sayang. Durhaka. Dosa, nak. Dosa. Erna. Terus siapa, Lydia, Ma? Yang selama ini telah mendapatkan kasih sayang yang begitu besar dari Papa. Erna. Erna, kamu tahu sekali. Kamu tahu dengan jelas si Lydia itu siapa, sayang. Tapi sekarang Mama cuma mau bilang sama kamu. Jangan kamu biarkan emosi kamu walaupun kamu marah. Menggiring pikiran-pikiran kamu menjadi sesat. Mempikir yang tentang yang tidak-tidak terutama soal Lydia. Erna. Erna, sayang, sayang. Erna. Udah, stop. Stop nangis, sayang. Udah berus, sayang. Kira-sanya, tenang kan? Udah tenang sekarang. Kamu ambil air wudhu. Kamu sholat. Kamu minta sama Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kamu pikiran yang jernih. Hati yang tenang. Dan kamu minta maaf sama Papa. Ya, sayang. Ya, wui. Jangan nangis, sayang. Yuk, ya, sayang. Masuk. Pa? Saya khilaf, Ma. Apa yang baru saja terjadi, itu adalah dampak dari perubahan sikap kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan kita. Cuma itu. Ya. Menurut gue, semua itu tuh terjadi karena lo emang lagi apes aja, Er. Gue sih bisa nerima kalo kejadian itu karena gue lagi apes, Pop. Tapi Tori itu bukannya Miha ke gue. Dia malah ngianatin gue. Gue lagi sedih berat. Dia malah jalan sama cewe ke cafe tau gak? Lu tau dari mana? Adik Iparma Cycle tadi malem ngelpon gue. Ya, berhubung lo udah tau, gue sekalian mau cerita. Tadi malam kan gue pergi ke cafe sama temen-temen gue. Pas gue keluar dari cafe, gue mau ke mobil, gue ngeliat si Tori lagi jalan sama Henny. Ya, mudah-mudahan aja dengan kejadian ini, lo bisa ambil hikmahnya, Er. Ya, emang ada hikmahnya, Pop. Dengan begitu kan kita jadi tau kalo si Tori itu bukan cowok yang setia. Oh, gue ke kelas dulu ya. Kamu masih marah? Aku gak marah, aku cuma sangat kecewa. Hei, aku mau bicara sama kamu berdua. Apa lagi yang perlu kita bicarakan? Bukannya tadi malam kamu bilang bahwa diantara kita udah gak ada yang perlu dibicarakan. Atau sekarang kamu mau bilang bahwa diantara kita udah gak ada apa-apa lagi? Hei, hei, aku lagi emosional waktu itu. Apa kamu bilang juga emosional? Ngajak Henny ke cafe di saat aku lagi meratapi nasib aku karena habis berantun sama papa untuk belain kamu? Hei, hei. Udah deh jangan tanya, dari mana aku tau. Dan kamu gak usah ngomong. Karena kata kamu tadi malam diantara kita udah gak ada yang perlu dibicarakan. Ngerti? Hei, kalo kamu pergi dari sini berarti antara kita tidak perlu lagi harus ada yang dibicarakan. Terserah kamu, bodo amat. Hei. Berensek. Jangan dikira aku tidak bisa bikin kamu menangis ya. Jangan lawan api dengan api. Karena kamu hanya akan dapat abunya saja. General tutor. Oke. Kita cabut aja. Hei. 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 Balon. Aduh, balon eh. Hei. 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 Menerim. Ya, ntar kan dia ngejar di sini. Nggak mungkin. Anwaran Bu Siska ntar ngajar di sini. Ntar ngajar di sini. Hei. Tsss. eh, sumpah gue gak bohong. Lo bertiga tuh pada dipanggil ke ruangannya. Halo Kalim. Hei. Eh, pokoknya Bu Siska. Aksir. これで sama kita bertiga. Maaf, pria lajang terkeren. Mah-mah. Gue udah bilang dari dulu. Pertama kali ibu Siska ngeliat gue, dia pasti naksir sama gue Ya lu Iya lu juga Lid iya Lid, gua pinjem sepatu boleh ga? Sepatu gue Eh, iya Eh, sepatu gua mana muat sama lu Duh Lid, gua itu ga mau pake Gua buat mau nimpuk diede Uuuuh Lu dikempesin lu Jalan ya, yaudah calon jalan Abisin giling di dengerin yuk Embeesin ga? Aaaaaaah Siring ternyata mampu sayang Lu tau ga mampu, klipik Eh, kok lo yang jadi sewa sih? Kenapa lo cemburu mereka di panggil ku Siska? Eh dih, amit amit Lidia ngapain sih gua cemburu sama mereka Apalagi si kambing Arman tuh Gua itu cuman ga suka, mereka tuh terlalu kegeran Mereka tuh terlalu gede kepala Lagian si Arman ga mikirin perasaan lu sih Eh, hubungannya sama gua apa emang gua siapanya dia iya Iya Jangan pura-pura deh Lid Eh, bilangin payah lu, payah-payah Bilangin dong Ri Aaaaah, lu sewat juga lu buat mama Yah, kok sewat sih? Bener dong Kok jadi gua yang salah sih? Gimana sih kalian? Hehehe 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 Saya permis akhirnya해� Oh iya... Eh, MO Nin Wah... Ini... Rejeki ngobrol. Tak ketahuan dah nih. Gede, gede, gede. Tak ketahuan, gimana ketahuan? Aduh. Hah? Gede, gede. Wah, gede, gede. Tos, tos, tos. Oke, coba terus. Busis, gak? Aduh. Nah, enak banget. Wih, mantis. Kan iklan dong, iklan. Lantikan kopi, iklan kopi tusuk. Coba nih. Pagi gak tau. Jangan, jangan tau. Ternyata deh. Ternyata deh. Aduh, bu. Busis. Busis kau bilang. Nantepnya nanti aja. Sekarang, suruh kuliah dulu. Oh, iya, iya. Iya, iya. Nanti kita kelas, pak. Nah, nanti. Makasih, makasih. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Mbak Dini, rapi banget ya, makasih. Iya, iya. Mbak Dini. 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 Jangan-jangan lu, lu bener-bener menanam Bu Siska. Duh, gila lu ya. Cinta gua cuma buat Lydia. Gua cuma bikin Lydia jelas sama lu. Gitu. Gua punya ide. Gua punya ide. Kita kan cowok ganteng-ganteng. Yoi. Gimana kalau kita bikin Bu Siska senang sama kita bertiga. Oke. Kalau udah gitu kan, gak cuma Lydia yang jelas. Tapi semua mahasiswa di satu kelas jelas sama kita. Oke. Oke. Buat Masih Bu Siska. Hari ini kita akan membicarakan laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Yang... Silahkan. Hari ini kita akan membicarakan laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Yang menyangkut masalah-masalah khusus. Tapi sebelumnya Ibu mau minta tolong. Kami Bu selalu siap. Saya Bu. Yang duduk, yang duduk. Bu. Soni. Soni, di meja Ibu ada teko kopi susu dan mangkuk kecil. Tolong masukkan kopi susu itu ke dalam mangkuk kecil dan taruh di ujung lemari Ibu. Kopi susu itu sudah saya beri racin tikus. Yang bener Bu. Kenapa? Kalian Nino. Ar... Ar... Arman sama Heru. Lu sih. Saya sedikit Bu. Dia banyak Bu. Lu sih. Bu. Tanpa. Tentu harus bertemu. Bu. Mau? Bu. Bu..... Bu. Bu. Bu, nggak apa-apa, Bu. Bagus, Bu. Biar mereka tuh kapot. Ya, Bu. Baik, Baik, Baik. Teman aja, Lidia. Santai dong, Lidia. Oh, muntah, Mbak. Eh, eh, muntah. Eh, sebentar ya. Aman. Bila apa, Lidia? Udah berikir balik, Lidia. Udah berikir balik, Lidia. Udah berikir balik, Lidia. Udah berikir balik, Lidia. Udah berikir jalan. Tadi cuman saya kasih garam inggring. Tenang, 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 tenang dulu. Makanya, jadi orang jangan celami-celami-celami, tenang. Terima kasih, Lidia. Dan kamu, kamu harus tahu. Dulu semasa saya kuliah, saya adalah mahasiswi paling bandel. Jadi kamu jangan macam-macam sama saya ya. Tapi kalau kamu mau coba-coba lagi, silahkan uji kemampuan saya. Oke, sekarang kembali kekas. Mas, kita terus lihat wajar. Iya, Pak. Sampai, Pak. Gimana? Kapan kita bisa mulai pindah dari sini? Ma. Ada persamaan antara nasib baik dengan nasib jelek. Daternya selalu tidak sendirian, Ma. Sekarang yang Papa mau bicarakan yang mana? Nasib baik atau nasib jelek? Saya kira nasib jelek, Ma. Si Rojak itu ternyata maklar bandit. Dia bawa kabur uang muka kita. Dan bukan cuma kita yang jadi korban. Masa. Kok jam segini udah pulang, sayang? Erna pulang terlambat ditanyain. Erna pulang awal ditanyain juga. Erna. 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 Maafkan, Mama, sayang. Kamu tersinggung, Ma. Tersinggung kamu, sayang. Maafkan, Mama, ya. Mak, Mama nggak tahu sih ngomong apa. Begitu Mama lihat tadi, Papa pulang. Wajahnya penuh dengan kegagalan. Papa sangat depresi, sayang. Emangnya gagal apanya, Ma? Itu. Pak Rojak, Maklar, untuk rumah yang kita mau kontrak itu menipu Papa, sayang. Papa dibohongi sama dia. Sekarang, Papa ada di mana, Ma? Papa pasti di kamarnya sekarang. Mama rasa cuma kamu, sayang. yang bisa menghibur Papa pada saat Papa keadaan seperti ini. Karena kamu permatahati Papa. Iya, deh. Titip, ya, Ma. Iya, sayang. Ma. Pak, Pak. Erna minta maaf ya, Pak. Karena Erna cuma mengikirin perasaan Erna tanpa mempertimbangkan perasaan Papa. Sebetulnya bukan salah kamu, Nah. Papa hanya kehilangan kendali. Mungkin belum terbiasa dengan kondisi sebagai orang pensiur. Rasanya, belum lama ini, Papa masih memiliki anak buah yang patuh tanpa membantah apapun yang Papa katakan. Nah, begitu Papa jadi orang guman, Papa lupa bahwa anak-anak Papa adalah individu-individu yang merdeka. bukan manusia-manusia robot seperti yang di kantor yang hanya patuh untuk mencari muka. Nah, gitulah. Bagaimana dengan Tori? Hmm? Kayaknya untuk saat ini Erna gak mau bicarain tentang dia deh, Pak. Ya udah ya, Pak. Erna istirahat dulu. Baik-baik ya, Pak. Ya, sure. Papa gimana, sayang? Hmm, gak apa-apa kok, Ma. Tadi Erna udah minta maaf. Bagus. Ah, kakak-kakak kamu, Fadli, Haikal, istri-istrinya, anak-anaknya, kalau pulang kan selalu menjelang tidur. Mama minta sama kamu, malam ini, suruh mereka berkumpul. Mama mau bicara sesuatu yang penting sama mereka. Hah? Nanti kita bicarakan di luar saat-saat sana, supaya Papa kamu gak dengar. Masa ya? Iya, Ma. Erna, ke kamar dulu ya, Ma, ya. Eh, Erna. Oh, iya. Eh, ke kamar. Yuk, continue, yuk, lapan. Iya, buat itu tuh Arman yang sama Gato itu datang. Tuh, Lid. Datang tuh pangeran. Eh, pangeran. Tunggu, Tunggu. Lid, Tunggu. Tolongin, Lid. Tunggu. Kajian. Gimana, Ma, kamu udah enakan? Terus kata dokter apa? Gak apa-apa. Ma, ya. Udah enakan lah, lumayan. Yakin? Yakin. Ya, mudah-mudahan ini bakal menjadi pelajaran yang pahit buat kalian. Ya kan, Bet? Eh, bener banget. Khususnya buat eluman. Makanya, jadi orang itu jangan sok kegantengan. Jadi orang itu sederhana. Jangan sok kegieran. Kayak gue nih sederhana. Ya kan, remi banget. Sederhana. Mbot, mereka tuh lagi sakit. Eh, kita ini sebenarnya cowok yang sederhana. Tuh, Lid. Tuh. Tapi, lagi apa saja. Iya gak? Iya. Yuk, yuk, yuk. Tapi kan kejadian tadi gak mengurangi ketampanan kita. Tuh, Lid. Belain, belain. Yaudah, kita ngalir. Eh, tas, tas, tas. Siape. Ada, yuk. Yuk, yuk. Eh, bawa, bawa. Beluan ya. Udah, udah, udah cuek ini. Ya, kok pergi? Pergi. Tunggu lagi, keluar. Pergi. Ya, aduh, sakit lagi. Ada tas, lo. Ben, ben, ben. Ben, ben. Masih, ben. Bias. Kalau ingat lu, Siska, ternyata dia tuh mantan pro-camp. Oke juga ya, Lid, ya. Ntar, nampas, tuh. Udah mendingan, ya. Ya, ben. Itu pelajaran buat cowok-cowok yang kurang ajar. Cowok-cowok yang iseng. Bahwasannya, Rim, Lid, kalau cewek itu bukan lambang kelemahan. Ngerti? Ngerti, Rim? Eh, buat-buat. Lihat deh, tuh cowok boleh juga tuh. Ambil sana, Samrim. Sana, Lid. Kauas. Bola, Lid, bola, Lid. Sorry, saya dorong kamu. Soalnya bola tadi yang terkenal kamu. Saya mau kasih pembuka kamu. Cowok, lu tuh sebenernya siapa sih? Oh ya, kenalin. Saya Robin. Beti, dia. Beti, terima. Beti. Saya mau tanya, ruangan kudek satu akutansi di mana ya? Belakang gedung ini, nanti kamu nemuin gedung yang lebih pendek, itu dia di situ. Pilih, kayaknya susah kalau dijelasin. Mendingan kita antara aja. Bener, Lid. Anterin dong, Lid. Lagian kan dia udah bantuin lo tadi. Surah apa, Tuhan? Apelun juga orang manjain yang lama. Yaudah, kita beri, yuk. Makasih. Kamu mau pendak? Tanda lampu kuning nih buat lo nih, man. Awas! Woy, men bas balangan lo. Kepala gue copot hampir. Wah. Man, lo tadinya harusnya begitu Lidy hampir kena bola, lo yang nangkep. Dia bukan tua anak yang berjasa, lo jiwa pahlawan deh, ya nggak? Diam, bro. Lo udah jangan takut dia mengharap kejuan doang. Masa lo kalah? Kita dukung, men. Iya. Penang aja. Siapa tahu. Bener deh. Samperin deh. Yuk. Nah, ini pak. Ben, kamu tuh dari mana saya tinggal di sini? Tolong kamu jangan marah kalau saya buka rahasia. Rahasia apa? Tadi pulang kuliah, saya ngikutin kamu sama Betty dari jauh. Tapi kamu jangan berpikir macam-macam dulu. Saya ke sini mau pinjam catatan pelajaran kuliah semester 8. Untuk saya pelajarin kembali. Kamu kan bisa pinjam sama Rima sama Betty. Iya, tapi tadi mereka bilang bahwa catatan mereka lagi dipinjam. Makanya kalau nggak keberatan, saya mau pinjam catatan kamu. Nggak lama, Khalid. Abis selesai saya fotokopi, langsung saya balikin. Please dong. Yang saya kenal di sini baru kamu, Rima, dan Betty. Ya udah, tapi saya harus cari dulu. Jadi besok aja ya saya kasih ke kamu bukunya. Makasih ya. Kalau nggak terlalu mengganggu, saya mau tanya tentang kampus dan dosen-dosen di sini. Boleh kan? Boleh. Kita duduk situ aja yuk. Iya. Tim, itu bukannya mahasiswa baru yang tadi. Semester 8 saya kangen Rika atas permintaan papa. Ngapain dia sama Lydia? Tapi kayaknya sih dia naksir sama Lydia. Tapi nggak apa-apa buat. Tampangnya tuh anak, ya tampang baik-baik. Sana yuk. Apa kabar? Baik. Eh, geser Bang Lid. Baik. Terus, kuliah lu di sana, kan lu nerusin nih. Percuma dong lu kuliah di sini, ya kan? Papa saya maunya begitu. Jadi, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Kalau saya nolak, saya takut kualat. Kualat? Emangnya, papa kamu nggak marah? Kuliah kamu kebuang percuma aja. Saya sih udah bilang begitu, tapi papa saya tetap ngedengerin omongan-omongan temennya yang punya anak kuliah di sana. Tapi, baru berapa bulan saya di sana, ada kejadian gedung WTC Ambruk. Akhirnya, saya diminta mama pulang. Oh. Maaf, jadi mengganggu waktu belajar kamu, Lid. Loh, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tenang aja lagi. Udah sore, jadi saya pamit dulu ya. Eh, Bin, masih jam segini. Nggak apa-apa lagi. Iya, ntar aja. Mau kan, ntar aja. Orang mau balik, aku dipaksa sih. Baiklah, saya berpaksa ya. Udah deh. Makasih ya, Bin. Hati-hati, Bin. Dasar si Rima payah, Lid. Kan dia bilang sama gue, kalau dia tuh suka sama tuh cowok. Sekarang ada orangnya tuh, lihat dulu, diem-diem aja tuh. Malo. Payah lu, Rima. Payah, payah. Dia pokoknya payah. Eh, Mbot, emang gue tuh kayak lo. Tukang ngobrol cinta, kayak pedagang kaki lima. Ih, sorry aja. Gue sih nggak kayak gitu. Eh, kan, Lid ya? Kok gitu sih? Tapi bener juga, Mbot. Jadi cewek nggak boleh murahan. Eh, tapi dia bilang kesalahan. Maaf, Mama. Mengganggu istirahat kalian sebentar. Pembicaraan ini atas inisiatif Mama. Papa, kalian tidak tahu apa-apa soal ini. Karena ada sesuatu yang penting harus Mama bicarakan. Dan kalian harus tahu. Tentang apa, Ma? Erna, Erna belum cerita sama kakak-kakak kamu? Erna nggak mau ngedulin Mama. Ya sudah, kalau begitu, Mama langsung saja ya. Begini. Papa ditipu oleh Maklar yang mau mencarikan rumah kontrakan untuk kita. Uangnya dibawa kamu. Dan Papa nggak punya uang lagi sekarang. Sementara kita harus segera keluar dari rumah ini. Dan Mama minta kalian juga ikut membantu keluarga ini. Karena kesian Papa. Papa sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Bagaimana menurut kamu, Kang? Loh, kamu kok mau lantai saya? Kamu kan anak yang paling tua. Seharusnya kamu yang harus bisa memberikan pendapat terlebih dahulu, Fadri. Ma, masalah kita sudah numpuk. Dan satu-satunya jalan keluar adalah bui. Kasih saya waktu untuk mikirin jalan keluarnya, Ma. Beri kami berdua juga waktu, Ma. Masalah kami juga lagi menumpuk. Mama juga sebenarnya jangan manjain Papa, dong. Bagaimanapun, Papa itu masih tetap kepala keluarga besar ini. Dan dia masih punya tanggung jawab besar. Mama harus minta Papa untuk ikut mikirin masalah kita. Ya. Saya setuju dengan kamu, Fadri. Mama kan sudah bilang, Fadri. Bahwa ini inisiatif Mama. Papa, kalian tidak tahu apa-apa soal ini. Tapi kan Mama belum membicarakan permasalahan ini dengan Papa dengan cara lain, Ma. Bagaimanapun juga, Papa harus tetap memikirkannya. Dan harus mencari jalan keluarnya. Tanpa harus mengetahui pembicaraan kita malam ini. Oh, Tuhan. Saya mau tidur duluan, Ma. Saya ngantuk banget dan capek. Saya harus jaga kondisi. Selamat malam semuanya. Ayo. Akhirnya, pembicaraan kita sudah selesai, Ma. Kami mau istirahat. Coba kalau Erna yang Mama lahirkan sebagai anak sulung. Sayang, bagi Mama sama Papa, anak sulung atau anak pelusul, sekarang ini sama, Sayang. Tapi bagi Erna, Ma, sangat besar bedanya. Coba kalau kalau Erna yang jadi anak sulung, pasti sekarang Erna udah kerja dan Mama sama Papa bisa mendapatkan kasih sayang yang besar dari anak maupun menantu. Tidak usah nge-miss kaya sekarang, Ma. Oh, sayang. Mama ngerti perasaan kamu. Tapi kamu lebih baik konsentrasi saja pada kuliah kamu. Biar urusan ini Mama sama kakak-kakak kamu yang urus. Ya. Soalnya kalau kamu kakak-kakak kuliah, itu tambah membuat Papa lebih kecewa lagi. Dan Mama juga akan sedis. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!